Adik beradik kau Mak bapak Aduh bapak dia Siapakah Nami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabar korang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy seperti biasa saya cakap Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan Dan selalu jaga kesehatan cuy Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi Reguasan teman-teman yang sudah cukup lama ya Mohon maaf banget cuy ya Saya sebenarnya ingin banget Mereaksinya cepat gitu ya Tapi ya dikarenakan saya kemarin Pindah studio Jadi terlambat seperti ini cuy Oke karena kita sudah cukup terlambat banget cuy ya Di musika lawak superstar ini cuy Kita akan mereaksi dua lagi Seperti biasa kita akan mereaksi dua Di minggu kelima dengan minggu yang ke enam cuy Gatau ini pasti sudah tayang ya minggu ke tujuh Jadi insya Allah saya akan mereaksinya juga Nanti setelah minggu ke delapan sudah tayang cuy Karena saya selalu mereaksinya itu dua-dua video cuy ya Oke disini saya sudah menyiapkan videonya cuy Seperti biasa kalau korang ingin lihat original videonya Korang bisa tengok langsung channel dari Astro Gempa ya cuy ya Karena disini benar-benar saya mereaksi je Saya sekedar mereaksi saja Jadi kualitasnya jelek cuy Oke langsung aja cuy ya Kita ke minggu yang kelima cuy ya Persembahan dari Ubi Musika Lawak Superstar 3 Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Boom Oke Ada yang salah itu Atau memang videonya yang Editnya gimana Tapi ada yang salah Temanya apa ya Ditemani ikan pari Sungguh asiknya Asik 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 Wah Tunggu tunggu ini Bexon apa Latar Film ini cuy ya Cross Zero kalau gak salah ya Genji genji cuy Gak gak gini-gini cuy Kalau memang Abang Fat meniru ini genji Kok rambutnya pirang Ini kayak Malah kayak animasi Apa lagi namanya cuy Ada animasi tuh yang Pirang panjang rambutnya Kalau genji gak seperti ini gitu Lucu aja gitu Ini salah Ini salah Salah ini Salah karakter sih Salah karakter ini Karena dia bawa Dia bawa pedang sih Terus yang di belakang jadi apa Nami jadi apa Genji Bengkir Genji Kok buat apa disini Sari ann yang Kenapa Nanti Apalagi Udah initiat Nabi 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 Dia jadi Siapa Lu buat apa Lu takut gak Lucu Gita ini gangster Mesti garang Kasih dia takut Takut Malah jadi Takut gak bos Takut gak Lu ingat ini apa Pengabis setan Oh dia ini cuy Dia meniru Ini ya kalau gak salah ya Bahasa Indonesia ya kalau saya Salah mohon maaf ya Kalau saya salah cuy Tapi kalau saya denger dengan Dia meniru ini ya bahasa Indonesia gitu Lu jangan main-main ya Lu jangan main-main ya Dengan dia lu boleh gelak-gelak Iya gelak Kalau tidak gua pasti pasti lu mati Sembeli 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 Doraemon 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 Lu pasti mati Tapi sebelum lu mati Lu mati dulu Lagu apa Doraemon Anjir Lagu itu dia Ya anjir Kalau lu gak berkemampuan nyanyi dengan baik Laburkan kepada mereka yang mampu Jangan rosakkan industri musik kita Nah itu Makanya Dato Makanya Dato Awi tepuk tangan banget Cik ya Karena Bahasa masalah musik gitu ya Hei Alif Apa Alif Hei Sarif Gimana Mau bayar atau enggak Sarif Bayar Oke saya bayar Nah takut Takut ya takut Saya bukan takut Itu Tapi saya kesiankan budak nih Kenapa Tunggu kalau Dengar Dami kayak memang dia meniru ini ya Suneo gitu ya Bukannya Suneo dari Jepang gitu ya Kok pakai baju Cina gitu ya Atau salah gitu ya Yang mana sih benar Tapi dari Kenapa Apa ya Jangan Engkau Rosakkan Anak Muda Ini Dengan Kejahatan Jangan Kau Nasihankan Pekerjaan Kami Banyak Keuntungan Wah ini baru dengar ni lagu Lagu dari mana ni Malah wahai Abang 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 Berdoa Ikutkan Tandang Agat Tandang Hi Lanjut Ting 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 Minggir, lo ingat dengan ting-tang-ting-tang-ting lo bisa menundukkan gue? Enggak, Sarip. Enggak. Enggak, enggak. Okey, ni last. Kau bayangkan, dalam tongkang itu, ibu bapak kau yang dijual dekat sini. Adik-beradik kau. Mak bapak. Aduh, bapak dia lah. Sarip, cuba pemain molen. Kenapa nangis? Ibu bapak gue udah ada. Hei, ibu bapak lo ada lagi. Kenapa nangis? Hei, lindungan darah emang. Hei, ibu. Habis kalau enggak, kami buat kerja ini, Sarip. Kerja apa lagi yang bisa kami buat? Untuk siapa dapat keuntungan besar? Banyak lagi kerja yang boleh buat. Kerja apa? Nelayan. Cantik bahwa kita jadi pelayan. Hei, nelayan. Aduh, ke zaman sekarang orang nak kerja nelayan, Sarip. Nelayan pelayan. Budak zaman sekarang nih, dia tidak tahu. Zaman dulu ramai yang jadi nelayan. Zaman dulu ramai yang jadi nelayan. Lagu dari mana ini? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kailina ingin diingatkan bahawa kumpulan Ubi adalah pemenang Superstar of the World Gempak of the Week. Tunggu kalau saya sendiri yang menilai, di sini kayak ini agak kurang, kayak kurang regat gitu ya. Ya kita lihatlah juri komentar apa ya. Kalau menurut saya saja. Jadi mereka ada satu star tambahan dah. Ya. Jadi sekarang ni Sally, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi. Sally. Bawa Amin dan bagi kami persembahan yang baik. Satu closing yang cukup baik. Terima kasih. Lakonan best. Saya suka. Chemistry korang especially. Memang best. Dan ideas yang korang bawa setiap minggu. Memang out of the box. Siapa sangka kes seluduh. Which is a heavy topic. Dan terima kasih kerana you put that forward. Dan kalau korang ada rezeki sampai ke final. Korang kena keep this momentum up. Okay. Sebab kita orang semua sangat terhibur setiap minggu. Dan kalau ada rezeki lah ke final ya. Apa pun tersemangat yang cukup baik untuk malam ni. Berapa bintang tu? Saya bagi empat bintang untuk malam ni. Dan ini bermakna empat bintang. Siapa satu jadi lima bintang untuk... Oh cuman empat ya. Oh lima gimana sih empat. Tadi kan empat. Tiba-tiba ada satu lagi jadi lima gitu ya. Mungkin dari ini ya. Mungkin dari penilaian penonton. Bisa jadi cuy ya. Saya gak tau ininya cuy. Sudah ya. Oke cuy. Tapi kalau menurut saya ya. Di minggu yang kelima ini kayak ada yang kurang gitu ya. Mungkin kurang semangatnya. Atau memang karakter yang dimainkan... Apa namanya? Nami tuh kurang dapat gitu ya. Karena disini dia memerankan sebagai Suneo gitu ya. Oke langsung aja cuy ya. Kita ke musikal lawak superstar minggu yang ke-6 ya. Persembahan Ubi cuy. Oke langsung aja. 3, 2, 1. Oh kecil banget suaranya. Sudah full ini. Yang saya tunggu-tunggu setiap minggunya itu pasti mereka memperodikan selalu meniru seseorang gitu ya. Dan saya pertanyakan... Fad disini meniru siapa lagi cuy. Karena banyak karakter-karakter yang belum saya tau gitu ya. Yang ditirukan. Diadakan khas untuk orang Teluk Intan. Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya secara langsung kita bawakan KKL Fashion Week yang berada di tempat bersejarah Teluk Intan menaruh condong ini. Anda bersama dengan saya Hwasanda Azbil Haji Nawawi. Azbil Haji Nawawi. Oke guys. Kau jadi Mandai Widayu ya? Kali ini KKL Fashion Week dengan tema yang pertama diberikan tungguan liat katanya. Ladies and gentlemen. Yes. Siapakah? Tunggu 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 cuy. Ini saya gak tau lagu-lagu siapa yang dinyanyikan dan dia... Sarif meniru siapa disini cuy. Ini kayak meniru ibu-ibu gitu ya. Itulah tanda ring kemegahan babak. Tuh. Orang-orang pada ngakak. Gua gak faham karena gua gak tau dia meniru siapa. Cik B! Cik B! Eh! Apa? Cik B apa? Apa yang kau masuk sengit je tu? Kita dekat mana? Menara condong. Menara condong, kita condong lah! Kenapa? Kejap. Ini tadi temanya apa? Tumbuhan liar. Aku tengok macam binatang liar. Janganlah macam tu! Tumbuhan liar jadi binatang liar. Siapa namanya ni? V? Vida. No! Video! JP! Okay, okay, okay. Kalau ikut kan tumbuhan liar kan? Haa. Okay, ni tak apa. Ni yang kat atas ni apa? Jangan ke? Haa, ciput. Eh, apa ni? Itu haiwan! Apa? Batu nisan. Pulak. Batu nisan buat apa fashion? Kita berfasion-fasion juga. Akhirat jangan lupa. Haa. Apa? 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 Eh, apa ni? Eh, apa ni? Eh, apa? Eh, apa? Dah, kau duduk sini dia diam. Okey. Tampung kau je lagi. Baik guys. Kita keperagaan yang seterusnya. Apa sih dia boleh check-by-check-by? Katanya kali ini diinspirasikan daripada luar negara. Bertemakan floral dan fiction. Floral dan fiction. Siapakah nani? Dia jadi apa? Kayak balon-balon gitu ya. Tunggu-tung kalau denger lagi. Tunggu kalau denger lagunya. Ini kayak lagu dari... Siapa ya? Aina Abdul siapa? Siap? Bener gak? Kalau gak salah Aina Abdul juga ya. Kalau denger dari lagunya. Tapi dia tulis. Dia cakap bodohnya aku aja. Tunggu kira gitu. Bodoh. Eh, bodoh. Siapa? Lagu itu bukan daripada awal sampai ambil bodoh. Pandai? Kau pandai atau tak pandai? Pandainya aku... Pandai... Eh, Pak Mil. Macam obok-oboknya. Eh, tak apa? Eh, kau ni kalau tak pandai. Jangan kau mau mandai-mandai ye. Orang mana batu kikir? Orang batu kikir. Siapa ni? Aina. Eh, no, no. Aina perempuan. Saya laki. Siapa? Zainah. Zainah. Zainah bukan... Bukan nama perempuan juga kan Zainah. Zainal Badul. Nama panjang? Hmm, nama panjang. Kenapa Zainah? Bagi komersial sikit lah. Oh, okay. Berbalik kepada tema. Pak Mil dan semua penonton macam tak apa-apa. Aina Abdul, dia kalau nggak salah ya. Cuma lah teka tengok-tengok. Sampas harap. Apa tu kok menang sampas harap? Becu apa? Majlis. Oh, yes. Pak Mil kan pernah pergi Oscar. Pernah pergi Oscar, pergi Grammy. Majlis? Majlis besar-besar pakai macam ni kan? Eh, no, no, no. Bukan majlis tu. Eh? Majlis Bandar Raya. Kayaknya ini sensitif si ya. Majlis Bandar Raya. Apa yang disinggung dari pakaian seperti ni? Majlis Bandar Raya. Oh, lebih kurang lah kan dengan apa yang Pak Mil kata kan? Tapi teruk sangatlah sampah. Yelah tak adalah. Pak Mil kurau je. Okay, kita duduk dululah. Kita semuanya menduduk kan? Haa. Sorry. Haa. Aku tengah confused. Fashion ke pakai yang beragam? Okay, ni. Nak tanya kalau dia... Biar tu. Biar, 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 biar. Dalam lanjat tu, lori ambil, buang tu. Sekarang dah, dah. Okay, okay. Untuk keselamatan, tak payah duduk. Dia je disan. Sekarang ni Pak Mil nak bacakan soalan-soalan yang Pak Mil dah dapat daripada... Duduk dalam ke. Soalan yang Pak Mil dapat daripada netizen-netizen. Saya ingin bertanya kepada fashion-fashion kita. Alright, alright. Kenapa Pak Mil nak tanya, kenapa fashion sekarang terlalu, orang kata, luar biasa? Luar kotak, macam tak logik. Kenapa nak tanya, apa? Kenapa? Jawab, Pak Mil. In fashion, the first thing you have is keberanian. Yes, okay. Because... Because the more you get the views, the more you get the fame. Betul tak, Pak Mil? Yeah, betul, betul. Lepas tu, orang akan nampak kita upload video kita. Lepas tu, view berjuta-juta. Trending nombor satu engkau. Lepas tu, benda ni boleh jadi sejarah. Kalau kotak kau. Eh, siapa ajak kau? Sejarah tak boleh dijual beli. Lepas tu, min. Jangan main-main. Aku tampak kau. Eh, sejarah tak boleh dijual beli. Dengar ni betul-betul. Sejarah bukan dinilai daripada berapa jumlah tontonan korang. Berapa juta. Sejarah hanya akan berlaku jika ada pengorbanan jasa seseorang kepada negara dan industri. That's it. Itu dia, itu yang sebenarnya, Cik. Kitorang salah ke apa ni? Pak Mil marah kitorang dalam belah, Pak Mil. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Ayah pula. Pak Mil tak cakap tak boleh berpatihan. Mungkin Cik B yang ditiru ada itu. Ingat apa, Pak Mil? Cik B, Cik B. Pernah dengar itu kalimat Cik B itu. Siapa bilang kita tak boleh bergaya. Kalau bergaya, perlulah berwajar. Jangan kau cuba hidup bergaya dengan mewah. Semata-mata untuk bermegah. Putih-putih malah diri. Alibaba. Merah-merah derimah. Siapa lagu ini? Sedar-sedarlah diri kalau nak bergaya. Sedar-sedarlah diri kalau nak bergaya. Sampai kan untuk Ubi. Ada komentar kakak ini Cik? Ada, ada komentarnya Cik. Ke belakang ni. Allahu Akbar. Majlis dia. Majlis? Majlis Bandar Raya. Majlis Bandar Raya. Majlis Bandar Raya. Silakan, Dato' Awi. Ya, ya, Dato' Awi. Dan macam anjing cacat. Bonggur-bonggur. Anjing lah anjing cacat. Minus orang dah macam, cuba lompat je ni. Ya, ada model anjing seperti itu Cik. Ubi memang sentiasa keluar daripada, apa orang cakap, lawaknya sentiasa segar. Tahniah. Ya, ya, betul. Dan apa yang saya nampak kali ini, ini lawak nasihat. Dalam lawak ada nasihat. Dalam lawak ada Canon. Ada Canon Raja. Sesuatu yang positif itu dia ceri. Tahniah, saya bangga. Dan saya sentiasa mengangkat Ubi ini. Insya Allah, saya nak tengok lebih baik lagi di minggu depan. Lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Tahniah sekali lagi pada Ubi. Saya bagi anda empat star. Tahun, masih empat ya. Aduh, udah selesai. Oke, cuy. Itulah tadi dua persembahan Ubi dari minggu yang kelima dengan minggu yang keenam, cuy ya. Musika Lawak Superstar yang ketiga, cuy. Menurut saya pribadi ya, cuy ya. Untuk yang minggu yang kelima, bagi saya ya, bagi saya pribadi. Yang kelima itu kayak saya gak tau, maksudnya temanya itu seperti apa, cuy ya. Saya gak tau temanya seperti apa, dan... Lawakan mereka di minggu yang kelima itu masih agak, apa namanya, kurang-kurang apa namanya, kurang touch banget lah, gitu cuy ya. Dan minggu yang keenam ini yang menurut saya itu lucu, cuy ya. Di video kali ini itu saya lebih, kalau saya disuruh memilih gitu ya, saya lebih memilih yang mana yang paling kelakar gitu. Saya memilih yang minggu yang keenam, cuy. Di sini karena saya agak mengerti temanya apa, cuy. Di sini kan temanya seperti fashion, gitu ya. Cuman saya gak tau dia meniru siapa-siapa. Dan yang Syarif tadi tiru kayaknya itu ada kalimat-kalimat yang selalu dia sebut itu CB, CB. Dan... Nami di sini kayaknya dia meniru ini, penyanyi, penyanyi. Tapi kalau gak salah cuy ya, kalau gak salah, dia meniru ini cuy, Aina Abdul ya. Karena kalau kita tengok ya, setiap Aina Abdul tuh tampil atau apa namanya, mempersembahkan lagu di panggung manapun itu pasti... Apa namanya, fashionnya itu beda-beda cuy. Fashionnya itu apa ya, kayak dibilang peli. Tapi pokoknya fashionnya itu beda-beda kalau Aina Abdul. Jadi menurut saya kayaknya di sini, di minggu yang keenam ini, Nami meniru Aina Abdul cuy. Dan bagaimana pendapat korang cuy, korang bisa komentar di bawah ya, pendapat korang ya. Karena semua orang itu punya pendapatnya masing-masing cuy. Dan pendapat saya ya seperti ini cuy. Kalau korang tak terima, tak jadi masalah. Dan kalau korang terima, ya Alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau punya pendapat sendiri, korang bisa komentar di bawah cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Endi. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye. 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 Bye.